Intro Mengejutkan, ternyata diam-diam Ayah Kejora Endang Mulyana sudah siapkan calon suami untuk sang putri tercintanya Lesti Kejora Menariknya, calon menantu pilihan Ayah Kejora bukan dari kalangan entertainment atau artis Melainkan calon suami Lesti Kejora berlatar belakang dari keluarga Ustadz Hal ini diketahui saat Ayah Kejora keceplosan menjawab pertanyaan salah satu kerabat saudara dekat Tentang kejelasan status Lesti yang tengah mengalami KDRT dari suaminya Aris Kibilar Menurut Ayah Kejora, tindakan dari Aris Kibilar tersebut sangat kejam yang dilakukan pada putrinya itu Jika anaknya bercerai nanti, saya akan cari suami untuk Lesti yang jauh lebih baik dan pastinya paham agama Ungkap Endang Mulyana Seperti yang diketahui, Endang Mulyana atau yang akrab di Sapa Ayah Kejora merupakan orang yang paling terpukul Ustadz pertama kali mengetahui Lesti Kejora mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya sendiri Aris Kibilar Bahkan Ayah Kejora sampai menangis saat melihat anak perempuan kesayangannya itu terkulai lemah dengan loka memarah hampir di seluruh tubuh Akibat pukulan yang dilakukan oleh menantunya Aris Kibilar Air mata Ayah Kejora makin tak terbendung Usai mendengar kejelasan dokter bahwa tulang lengan dan tulang leher Lesti bergeser setelah mengalami KDRT Endang Mulyana sampai tak percaya jika Aris Kibilar setengah itu memukul Lesti Kejora anaknya Tubuh Lesti yang kecil tapi Aris Kibilar sampai hati membanting dan mencekik leher Lesti hingga berulang-ulang kali Akibat dari kejadian tersebut Ayah Kejora tak terima dengan tindakan yang dilakukan Aris Kibilar pada anaknya itu Hingga sempat beredar kabar bahwa Ayah Kejora meminta Lesti untuk segera mengbukat cerai Aris Kibilar di pengadilan agama Jakarta Selatan dalam waktu dekat ini Menurut pengakuan dari Lesti, KDRT yang dilakukan oleh Aris Kibilar padanya ternyata bukan sekali dua kali saja Pemilik lagu egois itu ternyata sudah seringkali mengalami kekerasan dalam rumah tangga dari suaminya Dan puncaknya, Lesti melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian Jakarta Selatan beberapa waktu yang lalu Untuk saat ini, kasus tersebut sudah naik ke tahap pemeriksaan Sayangnya, Kamis 6 Oktober 2022, Aris Kibilar tak hadir dalam pemanggilan pihak kepolisian tersebut Bilar diwakilkan oleh kuasa hukumnya, Adik Erfil Manurung Akapinur Bandewi menegaskan, pemeriksaan Aris Kibilar akan dilakukan Kamis depan terkait kasus KDRT Jika pihak terlapor juga tak hadir, maka pihak kepolisian akan mengambil langkah tegas Dengan menjemput paksa pelaku, tutur Kabin Humas Polaris Jaksel